Intro Santri Satukan Negeri Jelang peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2018 Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan Dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPPKB Jazil Ulfawaid mengatakan PKB akan menggelar rangkaian acara mulai dari Jalan Sehat Santri, Audisi Da'i Santri hingga Stand Up Komedi ala Santri berikut penjelasan selengkapnya Kami dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sudah membentuk panitia peringatan Hari Santri Nasional dengan tema Satukan Negeri ada beberapa rangkaian yang akan kami lakukan pertama kita akan memulai istan dengan Jalan Sehat Salungan yang kedua kita juga akan melakukan rohan nasional atau bersih-bersih nasional Santri akan nyampu pasal membersihkan pasal seribu pasal dan seribu kecil yang ketiga kita juga akan seperti yang sudah sering dilakukan oleh DPPKB kita akan mengadakan kita akan melakukan audisi Da'i Santri untuk kalangan tingkat SMA secara nasional kita akan bikin juga Stand Up Komedi ala Santri Sebagai partai yang istiqomah dan konsisten memperjuangkan Santri dan pesantren PKB mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan berpartisipasi mensukseskan Hari Santri Nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober 2018 yang jelas untuk ASN ini di Pilpresan tidak menjadi bagian dari relawan atau tim Pak Jokowi kita tidak mendaftarkan diri sebagai bagian dari relawan tetapi bahwa ASN harus berterima kasih ke Pak Jokowi itu iya karena memang hari Santri itu diputuskan oleh Pak Jokowi jadi enggak mungkin hari Santri diputus dari sejarahnya enggak mungkin hari Santri ini diputus dari Pak Jokowi tugas kami di hari Santri Nasional ini bagaimana Santri ini lebih memiliki daya saing Santri lebih unggul Santri memiliki apa namanya komitmen nasionalisme yang tinggi dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati